What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Balik dengan Gorky Padilla, kita kembali ke Info Basket Hari ini, atau edisi 17 September 2020. Sudah lebih dari 24 jam Clippers kalah dan juga tereliminasi dari NBA Playoffs dan juga Denver Nuggets berhasil menjadi tim pertama di NBA yang berhasil comeback multiple times setelah kalah 1-3 terlebih dahulu dan akhirnya mereka pun lolos ke Western Conference Finals. Tapi gue sampai menit ini pun masih menerima Instagram tag, Instagram mention semua tentang kekalahannya Los Angeles Clippers. Kemarin gue memang sedih banget, tapi gak apa-apa. Gue terobati karena views-nya Time Out edisi kemarin lumayan tinggi. Gue thankful banget untuk itu. So, terima kasih untuk semuanya yang udah support. Semoga views-nya sebanyak itu gak hanya pas Clippers kalah aja ya. Semoga bisa stabil. Amin. Oke, kita langsung masuk ke episode Time Out hari ini. Hal pertama yang kita akan bahas masih Los Angeles Clippers. Dimana banyak sekali artikel yang keluar kenapa Los Angeles Clippers kalah. Ada yang bilang chemistry issue. Ada juga yang bilang memang ada beberapa pemain Clippers itu emang gak bisa klop bareng. Seperti kita bisa ngomongin adalah Paul George dan juga Montres Harrell. Ada yang bilang mereka ini berdua argue di game kelima, game kedua, game ketujuh. Jadi gue gak tau mana yang bener, tapi yang pasti Montres Harrell ini menurut gue sebentar lagi akan membeberkan banyak sekali mungkin apa yang terjadi di locker room-nya Los Angeles Clippers. Dan juga mungkin akan ngata-ngatain Clippers juga gue gak akan kaget karena memang dia akan menjadi seorang free agent di tahun 2020 ini. Dan menurut gue dia gak akan kembali ke Clippers kalau memang kondisinya seperti ini. Dia kayak sama Paul George gak bisa gelong. Dia pun udah selalu bilang ke Paul George, oh iya gak apa-apa tenang aja. Lu pasti bener. Lu gak mungkin salah. Dia udah hampir segitunya sama Paul George. Tapi menurut gue Paul George pun memang tampil mengecewakan sekali di game ketujuh kemarin. Nembaknya pun sempet terkena papan samping three point shotnya. Dan itu sempet diketahuin sama Damian Lillard. Dan juga sempet masuk ke ESPN katanya Halas yang itu ya. Jadi Paul George itu gue jujur sebenernya gue suka banget sama Paul George dari sejak jamannya Indiana Pacers. Menurut gue, dulu kan gue jagoannya gue idolain banget tuh Carmelo Anthony. Menurut gue abis Carmelo Anthony gue tuh sukanya Paul George. Karena memang dia tuh seorang apa ya, underdog ya. Dari Fresno State dulu gak terlalu banyak yang kenal juga. Lalu bisa bersinar bersama Indiana Pacers. Tapi menurut gue kenapa dia dulu bisa sukses sama Indiana Pacers? Karena ekspektasinya mungkin gak terlalu tinggi kali ya dulu ya. Karena kita tahu Indiana Pacers waktu itu saingannya adalah The Hittles. The Miami Heat jamannya LeBron, Dwayne Wade, dan juga Chris Bosh. Jadi, kalau mereka udah bisa lolos ke ESPN Conference Finals itu udah termasuk season yang sukses sekali. Karena memang orang pasti yang jago ini kan Miami masuk ke NBA Finals. So, itu kenapa menurut gue tanpa terlalu banyak ekspektasi, makanya Paul George bisa menjadi salah satu superstar saat di Indiana Pacers. Nah, waktu dia pindah ke OKC Thunder dan juga sekarang LA Clippers, menurut gue Paul George itu mendapatkan banyak tekanan dan juga pressure yang tinggi. Karena semua ekspekt OKC Thunder tahun lalu untuk melangkah jauh di NBA Playoff. Lalu juga tahun ini, semua ekspekt Clippers sebagai tim terbaik di NBA dengan masuknya Kawhi dan juga PG-13. Mereka harus bisa masuk ke NBA Finals dan menjadi juara. Nah, saat pressure itu tinggi, Paul George itu gak bisa ngelewatin ataupun melawan pressure tersebut. Jadi, dia malah takut mainnya dan jadi mainnya malah gak bisa bersinar dan juga jelek seperti game ke-7 kemarin. Jadi, itu menurut gue take gue tentang kenapa Paul George itu mainnya di game ke-7 selalu jelek. So, sekarang kita pindah ke berita hari ini. Doc Rivers katanya musim mendatang akan tetap menjadi pelatihnya Los Angeles Clippers. Jadi, ini keputusan kayaknya sudah dibuat sama manajemennya Clippers. Gue ngerti kenapa Clippers mengambil keputusan ini. Karena kita tahu di awal musim itu katanya memang Kawhi mau pindah ke LA dan ke Clippers itu karena dia pengen banget bermain untuk Doc Rivers. So, mungkin ini adalah salah satu caranya Clippers untuk bisa membuat Kawhi tetap happy agar Kawhi tetap pengen di Los Angeles Clippers. Tapi kalau gue sebagai fansnya Los Angeles Clippers, jelas kecewa sih. Kalau memang Steve Ballmer ini masih ingin keep si Doc Rivers ini sebagai pelatihnya Los Angeles Clippers. Karena kita ada tahu beberapa tahun terakhir ini gak pernah sukses gitu. Dari dulu jamannya Lob City pun tuh sebenarnya harusnya mereka bisa melangkah jauh banget ya. Dengan dari Chris Paul, Blake Griffin, itu semua masih lagi primetime-nya semua. Lalu juga masih ada di Andrew Jordan. Tapi ternyata juga mereka tidak bisa melangkah jauh di NBA Playoff. Tapi memang gue ngerti juga karena Doc Rivers ini mungkin sebagai PR guy juga bagus. Lalu juga mungkin dia adalah spokespersonnya NBA untuk masalah social justice. Jadi ini kenapa, ya apa menurut gue nih kenapa Doc Rivers tuh punya banyak nilai plus banyak sekali. Dan itu menjadikan Clippers ingin stay dengan Doc Rivers dan juga memberikan satu kali kesempatan lagi. Gue harap sih satu kali lagi kesempatannya. Kalau tahun depan gagal lagi Clippers, menurut gue Doc Rivers harus keluar sih. So, itu untuk berita dari Los Angeles Clippers. Sekarang kita berita NBA lainnya. All NBA Selection Team hari ini sudah keluar. First, second, third. Listnya menurut gue looks really good. LeBron kembali memecahkan rekor. Dia sekarang sudah 16 kali masuk ke NBA All Selection Team. Melewati rekornya Kobe Bryant, Kareem Abdul Jabbar, dan juga Tim Duncan. Dan Luka Doncic sayangnya dia masuk di first team. Sayangnya gagal memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang pernah masuk ke NBA All Selection Team. Karena pengumumannya dimundurkan sampai September. Misalkan kalau ini bulan April atau Mei, mungkin aja si Luka Doncic menjadi pemain termuda. Karena LeBron itu sekarang masih memegang rekornya sebagai pemain termuda yang pernah terpilih di NBA All Selection Team. Dia itu 21 tahun, 138 hari umurnya saat masuk ke NBA Selection Team dulu. Oke, di second team ada Chris Paul. Nah, Chris Paul ini menurut gue sangat deserving banget untuk masuk ke second team. Di umurnya yang 35 tahun, orang nggak ada yang memperhitungkan Oklahoma City. Tapi dia bisa bawa Oklahoma City sukses di season ini dan bisa masuk ke NBA Playoff. Jadi menurut gue ini luar biasa banget apa yang dilakukan sama Chris Paul. Menurut gue sih semuanya udah pantas ya. Tapi jelas ada beberapa nama mungkin yang orang bisa throw like Trae Young, Bradley Bill. Mungkin adalah snapnya untuk NBA All Selection Team ini. Bradley Bill sih kasian banget ya. Jadi dia tuh average 30,5 PPG dan juga 4,2 rebound and 6,1 assists per game. Dan di umurnya ini, ya di umurnya Bradley Bill ini yang bisa melakukan hal tersebut tuh hanya Michael Jordan and also LeBron James. Jadi ini elite number stats banget. Tapi dia season ini nggak masuk ke NBA All Star. Lalu dia juga nggak kepilih masuk NBA All Team Selection ini. So, yikes. Sucks sih untuk menjadi Bradley Bill ya. Kalau memang udah status segitu banyak tapi nggak bisa masuk ke All Star ataupun ke NBA All Selection Team. Menurut gue dia adalah satu-satunya kandidat yang harusnya masuk sih. Tapi gue nggak tau siapa yang bisa dikeluarkan. Either Ben Simmons atau pemain lainnya. Kalian bisa tulisnya di komen section. Menurut kalian siapa nih nggak pantas ada di sini dan siapa kira-kira yang harusnya masuk di NBA All Team Selection. Nah, kalian bisa tulis di komen section di bawah. Nah, kemarin sebenernya NBA juga udah mengumumkan untuk All Rookie First Team dan Second Team. Gue main nggak sempat bahas. First Team ada Ja Moran, Kendrick Nunn, Brandon Clark, Zion Williamson, dan juga Eric Pascal. Second Team ada Tyler Hero, Terence Davis, Kobe White, PJ Washington, dan also Rui Hachimura. Nah, ini kita tau semuanya kan untuk Selection Team ini semua dipilihnya dari sebelum NBA berhenti. Jadi, semua statsnya dihitungnya sampai Maret 11. Karena kalau sampai playoff dihitung, ya jelas lah Tyler Hero pasti akan ada di First Team untuk Rookie ya. Tapi itu untuk berita All NBA Selection and also Rookie Team. Besok ada satu game untuk Celtics melawan Miami Heat. Kita tau kemarin ini overtime game. Akhirnya Miami yang berhasil menang dengan skor 116-114. Gordon Hayward ini diupgrade menjadi doubtful untuk game kedua. Tapi gue nggak yakin dia akan main sih kalau menurut gue. Gue kayak bilang sih mungkin Gordon Hayward game ketiga. Tapi gue mungkin salah, kita tunggu aja. Biasanya kalau doubtful itu kita baru taunya game time decision nanti. Jelas kalau Gordon Hayward, dia memberikan pengalamannya dia di NBA Playoff. Dia dulu udah sering main di NBA Playoff bersama Utah Jazz juga. Itu akan menjadi nilai plus sendiri. Apalagi main juga kita tau ball movement-nya Celtics di 2 menit terakhir, 3 menit terakhir itu kurang bagus banget. Dan kalau gue baca secara online itu katanya memang kemarin di team meeting itu, itulah yang dibahas. Jadi kita lihat aja bagaimana ball movement-nya di 3 menit terakhir, quarter keempat. Jalen Brown pun bilang dia concern banget dengan touches-nya dia di quarter keempat. Dan itu pun menjadi bahan diskusi juga katanya kemarin di team meeting. Nah selain itu untuk Miami Heat, menurut gue ya dia akan melakukan hal yang mereka lakukan aja. Karena menurut gue mereka balance banget timnya, kompak banget. Bam, Jimmy, Goran, Jay Crowder, semuanya Tyler Hero, semua mainnya kompak banget juga bagus banget. Jadi menurut gue ya they just have to do what they did in the first game. Kecuali bad start-nya ya, mereka harus lebih bagus sih start-nya menurut gue daripada kemarin di quarter 1 sih. So itu aja untuk Miami Heat. Tapi kalau gue besok prediksinya adalah gue expect a close one lagi. Semoga aja 4 atau 3 aja bedanya margin-nya. Gue sih harapkan besok Boston Celtic bisa menang ya agar serisnya bisa seri 1-1. Karena kalau 0-2 kayaknya, aduh bahaya banget karena ada chance untuk 0-3. Jadi mendingan 1-1 aja besok. So hopefully Boston Celtic besok menangkan pertandingan. Nah, sekarang gue akan membahas sepatu. Wadah lama juga gak bahas sepatu ya. Under Armour baru saja memperlihatkan sebuah gambar untuk Curry 8. Menurut kalian bagaimana? Kalau menurut gue sih ini agak plain ya, polos banget sepatunya. Tapi mungkin nanti colorway-nya ada yang lebih rame. Dan juga mungkin kita harus lihat staff Curry pake dulu biar lebih keren. Jadi kalau menurut gue sih agak plain. Tapi gue nunggu aja nanti bagaimana colorway-nya. Semoga aja gitu. Tapi walaupun plain gini, sepatunya enak dipake gitu. Dan harganya bersahabat. Nah, kalau kita tunggu pendapat kalian tentang sepatu ini di komen section di bawah. Nah, sekarang kita pindah ke Filipina sebentar. Legenda Filipina Jimmy Alapak. Siapa yang gak kenal Jimmy Alapak? Disini gue yakin semuanya kenal. Dia merupakan dulu Captain Team National Filipina. Dan juga terakhir adalah pelatihnya San Miguel ala Filipinas. Ini dikabarkan akan pindah bersama keluarganya ke Amerika Serikat. Kayaknya ke Los Angeles. Ataupun mungkin di daerah California. Jadi, dia ini berharap untuk bisa mendapatkan pekerjaan bersama tim NBA. Ataupun NBA G League. Seperti yang kalian ingat, Summer League tahun lalu. Itu memang Jimmy Alapak udah sempat bekerja sama bersama Sacramento Kings. Dia bekerja sama dengan beberapa legenda coachesnya Sacramento Kings juga. Jadi, dia akan mencoba dengan koneksi-koneksi tersebut itu. Semoga bisa mendapatkan pekerjaan. So, all the best untuk Coach Jimmy Alapak. Dia memutuskan ini karena kita tahu ABL udah gak akan melanjutkan season-nya mereka. Jadi, dia sudah terlepas kontrak tampaknya dengan San Miguel ala Filipinas. Dan dengan waktu yang sangat aneh ini sekarang di bumi saat ini. Kita gak tahu kejelasannya masa depannya itu gimana. Akhirnya dia memutuskan untuk membawa semua keluarganya ke Amerika Serikat. Oke. Itu dari berita basket internasional. Sekarang kita akan pindah ke liga lokal kita. Berita basket lokal bukan liga lokal actually. Kita akan ngomongin tentang pemain SMA dulu nih. Pemain SMA yang akan masuk ke kuliahan. Ini ada dua pemain kemarin yang nge-post lewat perbasi Sulawesi Utara. Kalau gue gak salah ya. Yaitu Fernando Malangsan. Dan juga gue gak tahu nih bacanya. Satu lagi gimana nih. Grins Tangkulung. Nah ini dua pemain dari Bitung. Karena yang kemarin ini sedang baru mendarat. Baru saja mendarat di Jakarta. Dan tampaknya akan bermain untuk perbanas. Kalau Fernando Malangsan kita udah sempat bahas dulu tentang dia masuk perbanas. Dan akhirnya sampai juga di Jakarta. Dan kedua pemain ini sepertinya adalah dua pemain binaan juga untuk Pelita Jaya. Kemarin ini sudah foto di Instagram dengan kostum latihannya Pelita Jaya. Pelita Jaya tampaknya lumayan serius untuk mempersiapkan regenerasi mereka. Pemain muda bayang sekali yang mereka rekrut. Jadi ini a good start. Dan juga happy banget lah pemain-pemain seperti Fernando dan juga Grins ini mendapatkan kesempatan untuk latihan bersama tim profesional. Agar mereka juga bisa terus mengembangkan skillsnya. Dan kita juga tunggu aksi yang mereka bersama perbanas ya. Oke. Jalu. Wah ini udah banyak banget yang nanya nih gue. Kak nih Jalu belum ada beritanya. Gue kasih rumornya aja nih. Gue udah denger-denger nih. Udah denger-denger. Tapi belum ada kepastian katanya sih Jalu itu kemungkinan besar akan ke Universitas Trisakti. Ini kayak barengan ya sama Rehan ya. Rekan se-teamnya dia di PPOP. So kita tunggu aja nanti konfirmasinya dari Jalu. Kalau memang udah pasti nanti gue kabarkan lagi lewat video timeout. Terakhir. Wah ini pasti yang ditunggu-tunggu juga. Gue akan kasih kalian klip dari latihan tim nasional Indonesia hari ini. Seperti biasa Jawaro ini memang jago banget ya. Selalu mendominasi bersama Anda Karaprastawa dan juga Abraham Damar Gerahita. So thank you so much kepada Kuya Raul. Seperti biasa dia lah yang rajin. Kita harus terima kasih banyak sama dia. Tiga menit loh ini video latihannya. Gue seneng banget sih tadi pas lihat. Vincent juga tampaknya semangat banget di latihan ini. Dia juga nge-point beberapa kali. So always happy to see the progress of our national team. So hopefully they can keep working hard dan juga semakin terus berkembang. Timnya dia juga semakin bagus dan kompak saya. So guys tanpa lama lagi kita langsung lihat aja latihannya tim nasional Indonesia. Marikasi, the magician. Marikasi, the magician. Oh my god. Marik. Oh my god, Jawaro. Oh Captain Muscle milk Muscle milk What's that? Jawaro is back! Jawaro is back! Yeah, Jawaro Under Oh Captain Red Red Stand Roll under Tiga Thirteen Two in a row You want another? Red twenty You sixteen Wipe three Wipe three Go! Twenty-two One One Go! 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 Block! 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 No! Hey! No! Parade Don't Duck Touch Move Move Enough Watch Vamos Know 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 selamat menikmati selamat menikmati melakukan engagement yang banyak di video tersebut kayaknya gue harus lebih beropini nantinya gak hanya ngasih beritanya aja jadi gue masih mencoba mengulik-ngulik bagaimana pasnya untuk sekilas olahraga jangan lupa untuk di support ya guys jangan lupa untuk ditonton juga itu segmen tersebut so guys itu aja untuk video timeout mungkin ada yang nanyain gue untuk preview-nya Lakers lawan Denver itu akan gue lakukan mungkin besok aja ya karena Denver gamenya baru lusa kayaknya lebih pas kalau besok kita ngomongin tentang Denver lawan Lakers so guys thank you so much for watching today's timeout appreciate your support as always jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow peace peace